Udah, udah bu, ya, jangan, anaknya mau jalan, anaknya mau jalan, ya, jangan ditanggung, ya, jangan ditanggung, ya, anaknya mau jalan, biar dia langsung, ya bu, ya, biar gak tertendam jalannya, ya, jangan tambah, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Setelah dilakukan perbaikan kurang lebih selama 10 menit, namun beberapa menit kemudian mesin mati lagi. Sampai jumpa. Pada saat itu, posisi kurang lebih berjarak 10 meter dari Madura hingga terbalik. Akibat kejadian tersebut, nakoda kapal Baraka Ari Prasetyo berupaya menyelamatkan diri dengan memegang tali sip tender. Dan Baratuzeni Hermawan menyelamatkan diri dengan memegang jangkar. Sedangkan, barada iwayan Pasek Sukmadiana loncat terjun ke laut. Setelah 30 menit dilakukan pencarian sar di lapangan, barada iwayan Pasek Sukmadiana ditemukan dalam keadaan sudah tidak sadar, kondisi kritis nadi tidak berdenyut, sementara dua personel lainnya, yakni Baraka Ari Prasetyo dan Baratu Zeni Hermawan, berhasil diselamatkan oleh tim Sardit Polairut Pol Dajatil. Keduanya kemudian dibawa ke klinik di Polairut Pol Dajatil, untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan awal penanganan tindakan medis di lapangan. Sebelum kejadian mendiang barada iwayan Pasek Sukmadiana, sempat video call dengan sang ayah, dalam percakapan tersebut, dia berencana ingin melakukan upacara potong gigi tahun depan, tapi nahas, nasib berkata lain, barada iwayan Pasek Sukmadiana harus pergi untuk selama-lamanya. Keluarga mengatakan mendiang dikenal sebagai pribadi yang pendiam, kalem, tidak pernah berbuat keributan. Ia juga sangat patuh pada kedua orang tuanya, terutama pada ibunya. Begitulah sedikit informasi yang bisa admin berikan, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dalam proses Ngaben ini dilakukan dengan cara Ngaben Mekinsan di Geni. Dimana yang berarti menitipkan di Dewa Api atau Dewa Brahma, nantinya akan dilakukan Ngaben kembali oleh pihak keluarga. Mari kita doakan bersama-sama, agar barada iwayan Pasek Sukmadiana mendapatkan tempat yang layak di sana. Dan semoga pihak keluarga terutama orang tua, diberikan ketabahan dan keikhlasan atas peristiwa ini. Perbedaan Ngaben ini dengan Ngaben biasa yaitu terletak pada Banten atau sarana upacaranya. Jika Ngaben pada umumnya itu memerlukan Banten atau sarana yang banyak, dan dipuput oleh Ida Lingsir atau orang suci di Bali. Nah kalau Ngaben Mekinsan di Geni hanya dipuput atau diselesaikan oleh pemangku saja, dan Banten atau sarana yang sedikit. Tidak lupa juga, semoga kalian semua yang menonton video ini, selalu diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan diberikan rejeki yang berlimpah, agar bisa membantu orang-orang yang kurang mampu. Jangan lupa juga untuk menonton upacara militer penghormatan terakhir, kepada Barada Iwayan Pasek Sukmadiana di akhir video. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk terus dukung admin dengan cara sukai video ini dan subscribe. Admin sangat berterima kasih kepada, pemilik akun Herman Alfat dan Indah Pusparani, karena sudah mendukung dengan cara bergabung di channel ini. Terima kasih dan jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk menonton video ini, jangan lupa untuk menonton video ini. Semuanya akan kesana, hanya jalan yang berbeda, yang sabah, yang hukus. Biar jalan anaknya bangga ke dia. Terima kasih, ibu. Terima kasih. Anak saya kenal baik dengan anak-anak ibu. Sama-sama uci lincing di asangnya, ibu ya. Terima kasih. Anaknya mau jalan, biar dia langsung. Jangan lupa untuk menonton arit saya. Terima kasih. 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 Terima kasih.